Intro Hubungan antara Atalarik Shah dan Sadia Marwah telah lama terjadi perceraian Namun setelah perceraian drama demi drama masih terus terjadi Dan menarik perhatian netizen serta masyarakat Dan yang paling anyar terjadi Yang tentu saja begitu tersedot perhatian netizen adalah peristiwa Dimana Sadia Marwah berbekal keputusan pengadilan agama Jibinong Yang mana putusan tersebut adalah hak asuh jatuh ke tangan Sadia Marwah Maka atas dasar keputusan tersebut Sadia Marwah mendatangi kediaman Atalarik Shah Guna membawa dan menjemput kedua anaknya Namun faktanya yang terjadi dengan berurai air mata Sadia Marwah tidak bisa menjemput kedua anaknya Dan setelah beberapa hari bersuara diwakili kuasa hukumnya Maka kali ini Atalarik Shah pun mengeluarkan suaranya Melalui surat terbuka yang isinya sebagai berikut Alhamdulillah anak-anak yang punya hati dan perasaan Masih memilih bersama saya Adapun surat terbuka yang tertuang dalam foto 2-10 Adalah sebagai bentuk menunjukkan kebenaran Dan apa yang sebenarnya terjadi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan hormat Bapak, Ibu dan Saudara setanah air Surat terbuka ini saya sampaikan Karena masalah rumah tangga saya ini Sudah menjadi konsumsi publik Dimulai dari perceraian dengan istri saya Yang melakukan tindakan nusyus Hingga saat ini berujuk perebutan hak asis anak Berlanjut keputusan kasasi Yang memenangkan mantan istri saya Kemudian pengadilan agama Cibino Menetapkan eksekusi anak-anak saya Pada tanggal 29 April 2021 Alhamdulillah dengan kuasa Allah SWT Dan atas kemauan mereka sendiri Hanya mau tinggal bersama dengan saya Bapak mereka sendiri Hal yang ingin saya sampaikan Berdasarkan pengamatan dan pandangan Dari para saksi keluarga saya Di tempat eksekusi Yang di rumah saya Juga saksi kuasa hukum saya Dan saya pribadi Yang mana saya tidak berada di tempat saat itu Anak-anak saya adalah korban kezaliman Dari agenda pengadilan agama Cibino Pada tanggal 29 April 2021 tersebut Ada pun kejadiannya Sebagai berikut Satu Saat itu saya tidak di rumah Saya bekerja Namun lebih dari itu Dari diri saya sendiri Sudah sampai ke titik pasrah Sedih dan miris Hati saya Membayangkan anak-anak saya Akan dieksekusi Pelai istilah yang tak lazim Karena lebih cepat diperuntungkan Kepada benda daripada manusia Saya juga tidak mau Kehadiran saya Membingungkan anak-anak Untuk mengambil keputusan Dua Tindakan pengadilan agama Cibino Dalam melaksanakan eksekusi Terhadap anak Seharusnya dapat dibedakan Bukan seperti eksekusi tanah Atau barang Dengan mengerahkan puluhan polisi Dari Polres Cibino dan provos Adalah tindakan yang berlebihan Dan memancing kerusuhan Juga terlebih Ketegangan dan keresahan Anak-anak saya Yang mendapat tindakan eksekusi Selama hampir 6 jam Tanpa memperdulikan Pengaruh psikologis Terhadap anak-anak saya Yang berusia 8 tahun Dan 5 tahun Padahal Anak-anak sudah berteriak Puluhan kali Menolak terang-terangan Ikut ibunya Begitu juga Suasana keramaian Yang ditimbulkan Oleh banyaknya petugas Polisian datang Justru merendahkan Martabat saya Berserta keluarga Di lingkungan tempat tinggal kami Tindakan tersebut Bagai tindakan Penggerbekan Sarang narkoba Atau teroris Para petugas Seperti unjuk kekuatan Di depan umum Dan media Coba kita pikirkan bersama Anak-anak saya Justru akan Dieksekusi Dari rumah mereka sendiri Rumah yang nyaman Tempat mereka tumbuh Dan tetap ceria Selama ini Walaupun orang tuanya Bercerai Mari lihat Bagaimana anak-anak saya Tidak mau pergi Saat dieksekusi Apa yang dibuktikan Dari situasi tersebut Bagaimana pandangan kita Terhadap Kenyamanan hati mereka Tiga Tindakan pengadilan Agama Cibinom Dalam melaksanakan Eksekusi Terhadap Anak-anak saya Dengan mengerahkan Puluhan polisi Dari Polres Cibinom Dan provos Yang berseragam lengkap Adalah melanggar Undang-undang Perlindungan Anak Undang-undang Peradilan Anak Dan undang-undang Yang relevan Dengan tindakan tersebut Empat Tindakan pengadilan Agama Cibinom Dalam melaksanakan Upaya eksekusi Terhadap anak Dengan membiarkan Kekerasan dilakukan Terhadap anak Dan mencoba Memaksa anak Dengan menyuruh Anggota kepolisian Membantu melakukan Penekanan terhadap anak Adalah tindakan Melawan hukum Lima Tindakan pembohon eksekusi Melakukan kekerasan Terhadap anak Dengan menarik-narik Tangan anak Saat anak Merontak-rontak Tidak mau ikut Dengan paksaan Pembohon eksekusi Adalah sama Dengan melakukan Kekerasan verbal Terhadap anak Dan merupakan Tindak pidana Yang dapat Diancap dengan Hukuman pidana Enam Tindakan yang paling Memprihatinkan Ialah Tindakan pengadilan Agama Jibinong Sebagai pengadilan Agama yang melaksanakan Eksekusi pada Bulan Suci Ramadhan Saya anggap Terlalu memaksakan Tanpa menunjukkan Alasan-alasan Yang dibenarkan Dalam ajaran Islam Bagi orang-orang Yang sedang Menjalankan Ibadah puasa Bulan Suci Ramadhan Tindakan tersebut Tidak menghiraukan Himbauan saya sebelumnya Saat saya Memohon kepada Komisi Perlindungan Anak Daerah Jibinong Agar menyampaikan Eksekusi tersebut Selepas Idul Fitri 1442 Hijriah Sebagai wujud Pengadilan agama Yang lebih dapat Menimbang Urusan beragama Dengan adil Demi kepentingan Ibadah umat Tujuh Perlakuan tidak pantas Berupa sikap Arogan dan bentakan Juga dilakukan oleh Para eksekutor Pengadilan agama Terhadap ibu saya Nenek anak-anak saya Yang berusia 75 tahun Hal tersebut Sungguh tidak pantas Karena beliau Dan anggota keluarga saya Yang berada di rumah saya Saat itu Justru turut berupaya Membantu petugas Serta tidak menghalangi Anak-anak saya Untuk ikut ibunya Selama tidak ada paksaan Seperti itu kan Tindakan yang patut Dilakukan oleh aparat Sebagai pelindung warga Dimana kepatuhan Tingkah laku kita Sebagai masyarakat Yang berahlang mulia Oleh karena itu Berdasarkan penilaian-penilaian Tersebut di atas Saya merasa perlu Menulis surat terbuka ini Agar kita Sama-sama dapat Menilai dan melakukan Segala sesuatu Di negara kita Yang berlandaskan hukum Dan nilai-nilai tinggi budaya Serta sebagai bangsa Yang halus Budi dan hati Untuk dapat memperhatikan Kondisi anak-anak Dan memperhatikan Tindakan kita Berdasarkan nilai-nilai agama Nilai kehidupan Dan aturan hukum Yang mendasari Segala tindak Tanduk kita Kekerasan pada Anak-anak saya Justru terjadi Oleh petugas yang datang Untuk hal itu Saya Dunia akhirat Tidak ikhlas Dan rindu Terhadap tindakan Pihak terkait Yang terlibat langsung Dan menjalankan aksi tersebut Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menunjukkan keadilan Dan rahmatnya Amin Kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan para aparat Bertindak lebih baik Demi kebaikan rakyat Dan nama harum bangsa Indonesia Sebagai negara Yang menjunjuk agama Dan budaya tinggi Amin Kiranya Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan para aparat Bertindak lebih baik Demi kebaikan rakyat Dan nama harum bangsa Indonesia Sebagai negara Yang menjunjuk agama Dan budaya tinggi Amin Apa yang terjadi Pada anak-anak saya Dapat juga terjadi Pada anak-anak lain Sebenarnya Yang terpenting ialah Bagaimana kita bersama Tidak menciptakan Generasi lemah Karena masalah rumah tangga Seperti yang saya alami ini Selayangnya Solusi kondusif Dan perbaikan situasi Diupayakan dengan melakukan tindakan Yang berlandaskan Segala pertimbangan Tingkah laku Sebagai manusia bermartabat Bukankah keluarga yang kuat Akan membentuk negara yang kuat juga Sudah sepatutnya Setiap keluarga Di Republik Indonesia kita ini Lebih diperhatikan Dan dijaga Spirit, jiwa Dan raganya Tapan saya Pemerintah dapat melakukan perbaikan Dalam mewujudkan Jalannya sistem yang lebih baik Dan sehat Terima kasih Salam Hormat Atala Riksya Maka sebelumnya Pihak Sanya Marwa pun Mengungkap kesedihan Dan meneteskan air matanya Karena tidak mampu Membawa dan menjemput Kedua anaknya Berikut Kesedihan Dan kekecewaan Sanya Marwa Berikut ini Jujur di bayangan saya Eksekusi itu Tidak lebih dari sejam Saya menyiapkan mental Adalah ini sejam selesai Di bayangan saya Saya gak nyangka Itu sampai Saalot itu Sampai setengah tiga sore Itu eksekusi berlangsung Saya bener-bener Di luar Di luar ini saya banget deh Terus udah gitu Akhirnya saya coba Rayu-rayu anak saya Anak saya gak mau keluar Katanya Umi Umi mau ngapain Umi mau nyulik aku ya Kata Sabira Hah Kok nyulik ya Maksudnya kok Bisa ada bahasa nyulik Gitu Itu tuh Gimana sih Kalau anak kecil gak diomongin Ya saya gak mau fitnah orang Cuman Mungkin gak sih Anak kecil tuh Ibunya dateng Terus refleksnya berpikir Mau nyulik Itu tuh Pemikiran yang menurut saya Gak masuk akal deh Kalau itu datang dari Anak itu sendiri Gitu loh Saya bilang Enggak kok Enggak Umi mau ini kok Umi cuma mau main doang Enggak Umi jangan bohong Katanya Aku gak mau keluar Karena Umi mau bawa aku kan Umi mau culik aku kan Sekarang saya bisa apa Gitu Saya disini memang sadar Kalau kondisi saya adalah Saya udah gak ketemu anak saya Lebih dari setahun Itu yang pertama Terus Saya gak bisa kontrol Apa aja yang Apa ya istilahnya Ditanamkan lah Di anak saya Gitu Dan maksud saya adalah Saya nih ibunya Dan saya merasa Saya gak pernah berbuat Sebuah Sesuatu kesalahan Yang bisa bikin Sampai anak saya benci Amat saya Tapi kenapa Anak saya bisa reaksinya Begitu ke saya Dan itu pastinya Yang membuat hati saya hancur Saya tuh tadi Sampai Di depan pintu Itu kan Posisinya pintu ke kunci Saya ngetok-ngetok terus Riff Riff Bira ini Umi Umi kangen Umi mau ketemu Mereka responnya Kayak enggak Gak mau Gak mau gitu Sampai Itu ada momen Saya udah Lemes ya Saya lemes banget gitu Maksudnya Ya Allah ini saya mesti gimana Anak saya gak mau keluar Sampai saya duduk Sampai saya duduk Di depan pintu Saya cuma ngetok-ngetok Gindong Udah lemes aja Ya Allah Udah sambil saya zikir Udah saya Berharap ada keajaiban Allah gitu Akhirnya Tiba-tiba saya dapet kabar Anak saya kayak mulai ngintip-ngintip Di jendela luar Gitu kan Terus Saya coba ngomong Komunikasi dari luar Mungkin juga udah ada Beberapa foto ya Yang beredar Dari media Saya lagi depan Jendela Begitu-begitu Tuh memang Saya mencoba komunikasi Sama Sabira Sama Syarif Dan Alhamdulillah Dengan saya komunikasi Cuma lewat jendela Yang ada horden Yang maksudnya Mukanya aja tuh Gak jelas keliatan Mereka akhirnya mau lulu Jadi mereka lagi Senang banget Mamerin Hasil mewarnai mereka Di tablet lah Ya kan Di tabletnya mereka Terus Aku bilang Eh Umi mau dong Warnai bareng Tiba-tiba Saya dapet ide Begitu Tapi aku mesti buka pintu dong Iya Tapi Umi janji ya Gak bawa aku Iya janji Bener ya Umi Demi apa Umi gak bakal bawa aku Sampai saya disuruh sumpah Gitu loh Iya nak Ya saya juga Iya 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 Enggak Kok Umi coba mau ketemu Umi kangen Mau peluk Bener ya Umi Gitu Udah sampai Akhirnya saya keluar Terus udah gitu Dibuka pintunya keluar Saya bilang Saya bilang Eh anak Umi Sini dong Gitu ya Itu Perasaan saya campur aduk banget sih ya Di satu sisi saya harus Tetep tenang Karena Saya gak mau bikin anak saya panik Tapi di satu sisi juga Ya Saya udah setahun lebih gak ketemu Pasti perasaan saya juga Meluap-luap gitu Akhirnya Saya peluk Dan Seketika itu juga Anak saya lulu Alhamdulillah ya Maksudnya Saya udah takut Anak saya apa gimana Gak ada sama sekali Malah Sabira Lagi mau makan Minta disuapin Minta disuapinnya sama saya Terus Sarif juga langsung ngegelendot Jadi di Sabira nih Sarif gitu Langsung ngegelendot Nunjuk-nunjukin warna innya gitu kan Terus udah gitu Kurang lebih tuh berlangsung 10 sampai 15 menit Sampai Lawyer dari Terbugat ya Pak Junaidi tuh Saya gak tau dia Kayak dari matelpon Mungkin dari Terbugat Ngomong katanya Udah anak-anak suruh bawa aja Nah Pak Junaidi ngomong Nadanya kencang dan keras Itu anak-anak langsung Berdiri Langsung lari ke kamar lagi gitu loh Saking ketakutannya kayak Oh Umi-Umi jangan bawa aku Langsung lari ke kamar lagi Sambil nangis Padahal saya udah hampir 2 jam Itu saya rayu Sampai mereka mau keluar kamar Mereka mau saya suapin Dan nempel lagi Sampai saya sempat nanya Bira kangen gak sama Umi? Kangen dong Bira sayang sama Umi Terus Sarif yang nyaut Sayang lah kan Umi yang ngelahirin aku Gitu loh Anak saya masuk ke kamar Akhirnya disitu Udah saya udah buntu banget Karena ibaratnya gini loh Baru dapet kepercayaan Tiba-tiba udah gini lagi Terus sampai itu alotnya lah Sampai jam 2 Gak mau buka pintu juga Sampai akhirnya mereka mau buka pintu Karena saya bilang Saya cuma mau peluk doang Sebelum saya pulang Saya bilang gitu Akhirnya Sarif bilang Bener ya Umi peluk doang Ya abis itu pulang Iya Umi abis itu pulang Udah abis itu saya buka pintu Nah dia buka pintu dari dalam Saya peluk Nah tiba-tiba di luar Terjadi kericuhan deh tuh Saya gak tau tuh Ada yang teriak-teriakan Ya yang saya denger Suaranya Pak Junaidi juga Cuman saya gak tau deh Itu siapa-siapa Saya gak tau Ada juga deh pihak keluarga Sampai keadaan Udah menurut saya Bener-bener udah chaos Dan udah gak kondusif Akhirnya udah kita putuskan Udah ini ditunda Karena Udah terlalu Kesian untuk Psikis anaknya Gitu loh Jadi akhirnya saya pikir Yaudah deh saya ngalah dulu nih hari Walaupun saya kecewa banget Kecewa banget Bener-bener Cuman Yaudah ini yang terbaik Buat anak saya Gitu